Dipenjangkan saya punya umur sama Allah Sampai matilah berkeseni yang pertahankan budaya kita semua Jangan berpolitik kalau seniman Kapan-kapan orang seniman masuk politik itu Rusak kita punya budaya Kita punya seni rusak Seni itu netral Seni kepuasan Seni tidak bisa menilai dengan uang berapapun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Keren ya Pak Mirsa ya Dan Pak Mirsa sekarang saya sudah bersama dengan Deng Serangdako Maestro Gendang dari Soli Selatan Di Sanggar Alam Tepatnya di Benteng Sumboko Wah keren sekali permainan gendangnya Semangat sekali ya Deng ini bisa diceritakan Sejak kapan Deng ini mulai bermain gendang Bermusik tepatnya Saya mulai dari kalas 2 SR Itu belum terdengar zaman saya SR itu sekolah rakyat Dari tahun 50 Jadi saya itu berkesenian dari nenek Dari bapak Dari anak Dari cucu Apalagi Ia lain-lain Jadi Saya membuat sendiri juga gendang Sesuai dengan ukuran masing-masing Itu bagaimana cara mengukur gendangnya sampai Misalnya untuk ukuran sendiri Caranya mengukur gendang untuk Gendang kayak begini Kayak orang mau Ini Supaya tidak sakit badang Supaya tidak begini Tangannya juga Kalau dibikin Bukan ukurannya Ada yang begini Lebih baik ukuran sendiri Kita pakai Supaya tidak sakit-sakit badang Apalagi lain-lain Begitu Nah ini sejak Deng ini lebih duluan Belajar Membermain gendang Atau duluan belajar membuat gendangnya Saya membuat dulu Membuat gendang dulu Ya membuat dulu Sudah membuat Untuk bikinan sendiri ya Baru saya mainkan Ya Karena supaya kita Bisa diceritakan Bila caranya Membuat begini Caranya memainkan begini Caranya Supaya jelas Karena sekarang itu Anak-anak sekarang itu Bisa membunyikan Tapi tidak bisa membuat Jadi Supaya anak-anak kita Cucu-cucu kita Bahwa mahasiswa kita Dan lain-lain bisa berkembang budaya Seperti saya ini Sampai sekarang Sampai sekarang Masih membuat gendang Di belakang ini bukan dipajang Untuk saya sendiri Supaya anak-anak kita Rumahnya kita Masyarakat kita Bisa membuktikan dengan mata kepala Di belakang ini Nah Jadi berarti Jadi berarti Berarti ini sudah berkelana Keliling dunia Itu sudah berapa negara Saya menjelajahi negara Lebih 40 negara Ya Karena Mengkelilingi itu negara Mewakili Indonesia Tidak gampang Harus orang Serba bisa Kemudian Kemudian Negara-negara itu Yang kita datang Itu harus dipertanggungjawabkan Apa namanya musik ini Apa namanya ini Pakarena ini Apa namanya Katok-katok ini Masih-masih punya nama Jadi Lain daripada yang lain Jadi musik Bugis Makassar Surajamandar Ya Berarti 4 sepuluh Terbesar yang ada Di selesai selatan Ya Sejak kapan itu Kalau boleh tahu Den berkeliling dunia Membawa gendang Masih jaman sekarang Ya Ya Jaman sekarang Kasoh Seharta Ya Seterusnya Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Den ada gak Sebutan khususus Untuk gendang Kas Makassar ini Ya ada Apa itu deh Sandrangan 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 Sebulung Ditutup dengan Kuli Ada Tapi itu Kulinya Baru dibilang Gendrang Kalau misalnya Ini kan sudah Lama berkecimpung Dalam pembuatan Ini Gendang Itu kebedanya Dengan gendang-gendang Yang dibuat di Jawa Atau mungkin Di pulau lain Lailang Itu kampung Lailang Provensi Masing-masing Ada ciri-cirinya Kayak Jawa itu Anggap Melongkong Teraja itu Seperti ini Di belakang Jadi Memang Semua itu Selain dari Gendang Makassar Ini Seperti ini Ya Lailang Macam-macam Seperti ini Simbol Gendang Teraja Ini Gendang Makassar Ini Gendang Bugis Ini Mandan Tidak Sama Tidak Sama Harus digabung Itu Supaya Bersatu Kek Kekompakan Nah Denk Apa yang membuat Denk Ini Mencintai Budaya Selawesi Selatan Ini Khususnya Gendang Mungkin Supaya Kita Boleh Dipertahankan Kita Punya Budaya Sendiri Dari Bugis Dari Makassar Teraja Mandar Supaya Tidak Tenggelang Kita Punya Budaya Supaya Diajarkan Sama Anak-anak Kita Ganerasi Kita Dan Lain-lain Maupun Bukan Mahasiswa Ya Ini Mungkin Dari Kecintanya Denk Serang Ini Yang Membuat Denk Serang Diberikan Gelar Ini Bagaimana Ceritanya Sampai Bisa Mendapatkan Gelar Maestro Gendang Sejak Tahun Berapa Ini Saya Diangkat Jadi Maestro Itu Tahun 2007 2007 Itu Oleh Siapa Dari Menteri Darwaji Saya Mencintai Itu Gendang Sampai Sekarang Ini Supaya Banyak Pergaulang Banyak Kekompakan Supaya Tidak Ada Membeda Bedakan Anak Kita Cucu Kita Dari Suku Lain Supaya Banyak Teman Bersatu Nah Ini Selain Diberi Gelar Maestro Kira-kira Apa Lagi Prestasi Yang Setelah Deng Serang Dapatkan Selama Ini Ya Saya Itu Supaya Ini Anak Cucu Kita Bisa Ikut Sama Saya Nanti Tanggalan Kita Punya Mestro Tanggalan Kita Punya Budaya Kalau Tidak Ada Anak Cucu Mempertahankan Budaya Kita Semua Ya Begitu Karena Saya diangka Ini Bukan Masyarakat Yang Angka Saya Saya Tidak Kusangka Sangka Saya Jadi Mestro Ya Karena Saya Lihat Anak Anak Dengan Anggota Anggota Sanggar Wih Bapak Ini Kelebihannya Terlalu Ini Mulai Dari Kecil Sampai Sekarang Ini Menjelajah Kampung Menjelajah Dunia Menjelajah Daerah Tidak Ada Nah Beda Bedakan Semua Seperti Anaknya Sendiri Saudaranya Sendiri Mampu Orang Bulet Mampu Orang Hitam Orang Apa Semua Usah Makan Semua Nah Kalau Prestasi-prestasi Yang Denseron Dapatkan Dari Luar Negeri Mungkin Apa Banyak Banyak Di Luar Negeri Di Luar Negeri Itu Kalau Ada Sesuatu Kita Bawa Tariang Atau Musik Keluar Negeri Dari Mana Ini Dari Makassar Atau Dari Indonesia Wah Orang Apa Orang Bugis Bagus Orang Apa Orang Makassar Bugis Makassar Orang Apa Orang Tur Raja Ini Ini Unik Kau Punya Musik Ini Apa Dan Lain 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 Daripada Lain Berarti Pujian Dari Mereka Sudah Menjadi Sebuah Prestasi Untuk Kita Sebagai Orang Sulawesi Selatan Ini Sekarang Dibilang Usia Deng Sudah Terbilang Muda Tentunya Pasti Akan Meneruskan Dengan Membangun Ini Apa Sanggar Alam Ini Yang Tempat Sekarang Itu Bagaimana Meneruskannya Ini Sanggar Alam Alam Itu Otodidak 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 Itu Alam Dari Allah Juga Jadi Supaya Itu Kita Ini Diberikan Sama Allah Juga Namanya Sanggar Alam Besar Besar Itu Karena Banyak Anak Buah Banyak Pergaulannya Dari Ini Dengan Secara Apa Secara Main Musik Secara Tari Tidak Ada Nabi Dari Datang Jadi Banyak Temannya Tidak Ada Musuh Ya Begitu Kalau Misalnya Dari Sanggar Alam Sudah Diajarkan Bagaimana Bermain Musik Yang Baik Kalau Misalnya Untuk Anak Anak Deng Serang Sendiri Ada Berapa Ada Empat Semuanya Mewarisi Bakat Dari Sang Ayah Mengerisi Dari Ayah Mengerisi Dari Pokoknya Ikut Laki-laki Itu Pemenmusi Yang Dua Orang Ini Bisa Mendiri Yang Dua Orang Perempuan Bisa Mendiri Tari Jadi Anak-anak Kita Yang Empat Orang Ini Dua Laki Dua Perempuan Sudah Cukup Ini Laki-laki Ini Pemenmusi Semua Mengerisi Bapak Kemudian Sekarang Ini Tidak Ada Anakku Ini Mewakili Sulay Salatang Ini Kebanteng Seran Ada Festival Meneruskan Bangkat Melanjutkan Jadi Keluarganya Keluarga Musisi Ini Salah Satu Generasi Penerus Dari Dari Seran Namanya Siapa Fahri Ini Cucunya Sejak Apa Yang Belajar Dari Selain Sejak Kecil Ini Diajarkan Langsung Dari Tidak Itu Dia Karena Alang Itu Begitu Nelia Begitu Nelengar Langsung Di atas Sendiri Tanpa Diajar Mungkin Mengarisi Bapak Dari Nenek Kalau Dari Sera Sendiri Belajar Dari Otodidak Juga Otodidak Juga Nah Sekarang Saya Bertanya Ini Ini Ada Gendang Ada Gendang Tapi Usia Gendang Berapa Usia Gendang Lebih 20 Tahun Lebih 20 Tahun Ini Ada 10 Tahun Lebih Tua 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 Ada Lebih Dua Dari Saya Dari Keturunan Nenek Oh Itu Masih Awet Sampai Sekarang Dijaga Ini 20 Tahun Tapi Ini Pemirsa Masih Sangat Kinclong Ini Bisa Dilihat Tidak Ada Debu Yang Menempel Sama Sekali Ini Bagaimana Trik Menjaganya Sampai Bisa Sewet Ini Seperti Orang Kalau Tidak Dirawat Tidak Dihilankan Dia Punya Itu Apanya Raki-rakinya Itu Biasa Itu Cepat Memakan Dirinya Jadi Jadi Kalau Dijaga Setiap Bulan Atau Setiap Tahun Mesti Dia Apa Awet Mudah Dilihat Karena Dijaga Dibersihkan Apa Dari Dari Ini Dibersihkannya Pake Apa Biasanya Pake Pake Apa Kain Kain Apakah Minyak Digosok Dengan Ini Supaya Bersih Baik Deng Ini Sanggarnya Cukup Luas Kalau Bisa Dibilang Ini Apa Saja Orang Orang Pelajari Disini Disini Dipelajari Setiap Hari Satu Minggu Karena Ada Rotinya Belajar Main Gendang Belajar Main Pui-pui Belajar Main Suling Belajar Main Kato-kato Kato-kato Ini Bagaimana Cara Main Bermain Dengan Para Pasar Bermain Dengan Tari Juga Melati Ya Begitu Supaya Supaya Cepat Dikonekkan Tarinya Musiknya Dipadukan Dengan Itu Supaya Bisa Ketemu Apakah Ada Tim Pengajarnya Disini Yang Mengajarkan Mereka Bermain Ada Ada Juga Ting Kalau Tidak Ada Ting Saya Turun Langsung Sederi Mengajar Karena Saya Juga Bisa Menari Bisa Main Musik Juga Ini Benar-benar Maestro Seni Seni Dari Sulawesi Selatan Om Mirsa Nah Densera Ini Sebenarnya Alat Musik Sulawesi Selatan Itu Ada Berapa Banyak Berapa Macam Yang Saya Ada Di Depanku Ini Ada Gandang Ada Pui-pui Ada Suling Ada Kato-kato Ada Para Pasar Jadi Memang Kita Itu Bukis Makas Terbanyak Alat Musik Kita Ini Semuanya Densera Buat Sendiri Saya Buat Sendiri Sebagai Maestro Bukan Hanya Maestro Gendang Tapi Juga Bisa Memainkan Beberapa Musik Coba Coba Densera Mainkan Yang Pui-pui Ya Pui-pui Karena Gendang Sudah Dilihat Apakah Bisa Atau Tidak Mudah-mudahan Bisa Pasti Bisa Tidak Bisa Bisa Gendang kerennya pemirsa, itu tadi alat musik pui-pui yang berikutnya ini alat musik tube yang lainnya, suling ini suling bikin sendiri juga keren ya, aduh serasa benar-benar mengalir kemudian ini ada dua alat musik pukul yang lainnya, ini apa namanya? ini namanya kato-kato, ya kau sendiri pukul ini ya caranya memegang, ini ada pegangannya ya itu kato-kato itu mau dipanggil orang dari jauh-jauh itu dipukul, lari ke sini itu memanggil orang banyak, begitu ada juga pencuri mau di ini, ini tukang ganda juga mau dipanggil, ini ini juga buatan deserang ya? dan yang terakhir ini namanya? terakhir itu para posa di situ, di pikir begini ya, jadi ikut sama saya satu-satu dan yang terakhir ini kamu juga pintar main berapa? ya itu, kamu tanpa latihan sudah bisa wah, seperti ini saya sudah sudah disini dari sanggar alam dan serak nah kalau seperti saya saja bisa diajakkan? bisa, karena yang penting ada tempo temponya itu dijaga kalau dalam memainkan jendang ini apa saja yang diperlukan? ya ini diperlukan itu biasa ada kalau tangan kosong seperti ini kalau ada juga lebih besar dari itu itu pakai ini Pak Pala Ganderang namanya Steve, kalau Steve atau pemukul ini tanduk bisa saya pinjam dulu ya? ya itu tanduk kerbau ini tanduk kerbau, ini keren sekali pemirsa ada ukirannya ya ada ukirannya, ini dibuat sendiri juga? iya buat sendiri luar biasa, ini untuk maestro ini oh ini adalah? kayak gendang ini Pak Tabak stick pemukul sang maestro bisa dimainkan dulu ya? iya bisa, bisa supaya pemirsa tahu perbedaannya ini ya oh keren ya? keren bagus sekali ini sudah luar biasa nah kalau tadi mendengar ceritanya dari Deng Serang sendiri ini yang datang ke tempat ini lebih banyak dari luar negeri dari negara-negara luar bahkan dengar-dengar ini Deng Serang terlihat lebih dihargai di negara lain dibandingkan di negara sendiri itu bagaimana ceritanya Deng Serang? begini, disini itu di Selaisalatang ini pada umumnya ada pi mau-maunya itu baik pemerintah maupun masyarakat baru nak tahu bila disini ada cutang gendang kalau ada mi baik-baiknya biasa tidak lupa mantau mi, tidak lupa mi tapi kalau ada kayak bonja putang apa ada Deng Serang disana baru diingat bilang ada mestrol disini nak begitu orang luar negeri sebelum datang ke Indonesia dia menelpon duluan halo ada aja di rumah ya ada aja saya mau ini belajar begitu disini tiba-tiba mau tiba-tiba pentas tidak dikasih waktu itu apa kayak apa di ini memang ini jang ini mani kalau dia memanggil karena iya nanggap diri di pemerintah begitu gampang jadi ini kayak apa sepintas lalu ini tapi tidak tidak bisa begitu sebenarnya harus itu dikasih tahu dari duluan dulu karena banyak perlengkapan bahwa dikumpulkan teman-teman baru kita ini karena tidak bisa itu main ganda sendiri harus dua orang tiga orang ada bui-buih ada ganda bahkan dari cerita yang sebelumnya kita bercerita di belakang layar itu bahwa Deng Serang Negeri sudah pernah diundang konser di luar negeri ya itu bisa diceritakan Deng saya itu sama Gilan Ramadang ini bukan tradisi tapi saya pertahankan tradisi saya sama Gilan Ramadang saya sama Jimmy Manopo tanpa ada latihan itu di luar negeri ya di luar negeri apalagi di negara tersebut begitu jadi mendengar dari cerita Deng Serang yang kurangnya perhatian pemerintah itu apa harapannya Deng Serang terhadap pemerintah sekarang iya harapan saya supaya kita ini menjaga kita punya budaya nak mempertahankan kita punya nenek moyang dijaga dengan baik-baik supaya ini anak cucu kita bisa melanjutkan kita punya budaya semua jangan hilangkan tradisi kita semua hilang kita punya budaya hilang kita punya kerajaan kalau tidak ada budayanya iya itu harapan untuk pemerintah iya kalau harapan untuk generasi muda sekarang bagaimana iya generasi muda sekarang itu biasa ikut-ikutan iya iya karena banyak pengaruh musik dari luar iya jadi dia iya iya karena tidak mau ini yang dari bapaknya dari mamaknya saya pikir kalau belajar apa musik tradisi di sana di bilang Gensi iya iya jadi saya bilang sama anak-anak silahkan yang mau belajar datang ke Binti Somboopu iya yang mau mengkembangkan budaya kita semua iya begitu jadi mind itu dari rasa iya feeling iya ini sudah kalau dari saya saja bisa diajarkan dengan sebegitu budaya ada berapa banyak orang yang sudah datang ke sini untuk belajar murid-muridnya iya ada orang Amerika wow ada orang Australia wow ada orang Jerman iya ada orang Jepang iya pokoknya macam-macam di sini orang luar itu datang belajar datang belajar datang belajar iya ini yang baru-baru ada 12 negara wow di sini belajar iya 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 apalagi mahasiswa apalagi iya lelain dosen-dosen guru-guru juga iya jadi nanti kita sendiri itu tanya-tanya itu yang pernah penari-penari dari belakang itu promosi pada lelain bagaimana caranya desera mengajar melatih supaya cepat ini pintar iya melanjukan ini budaya generasi kita semua begitu kalau dayang serang sendiri sudah pernah menghitung berapa jumlah murid di sini oh saya tidak bisa hitung per satu karena kira-kira ada puluhan ribu kalau siswa penari saya pemusi saya karena dari-dari kecil kita mengajar iya itu sejak tahun berapa sampai sekarang ini sejak tahun berapa sanggar alam ini dari tahun 60-an ini sanggar iya dari tahun 60-an hingga sekarang ya iya itu sudah sudah berapa puluh tahun ya 50 tahun lebih pemirsa luar biasa jadi murid-muridnya pun sudah tidak terhitung iya itu sudah dayang serang yang mengajar dari tahun 60 itu betul jadi anak-anak yang sudah belajar di sini yang sudah pintar sudah mendiri juga oh sudah mendiri iya sudah bisa mengajarkan dari adik-adiknya iya iya semua iya jadi tidak tidak ada putusnya iya tidak ada putusnya karena sudah pintar di sini dia bikin sanggar tersendiri eh ada lagi iya iya begitu day serang ini kan sudah pentas di mana-mana ada di luar negeri di negara sendiri juga pernah apa sih pengalaman yang paling luar biasa pada saat pentas oh pertama saya pemantasan di Amerika tahun 91 91 di Amerika ya saya sendiri bisa masuk di gedung putih satu-satunya orang Indonesia masuk di gedung putih bicara dengan George Bush George Bush iya kedua kalinya saya di Thailand di Thailand di Thailand itu tidak pernah saya lupakan waktu ada tsunami iya Aceh, Sri Lanka, Thailand iya hari satu hari apa hari satu saya tinggalkan Thailand iya hari satu saya tinggalkan Thailand ke Bali ke Makassar sampai ke Makassar hari satu besok hari minggu ada tsunami iya di pemantasan di ini iya saya tidak mau tinggal di situ jadi begitu saya pulang ke Makassar ada tsunami iya Sri Lanka iya tak hilang Aceh saya ada di Makassar itu tidak bisa saya lupakan itu jadi saya pesan-pesan itu luar biasa itu yang ikut sama saya tidak anyuk yang tidak ikut sama saya anyuk hotel itu yang saya tampak di pokoknya runtis luar biasa itu ya luar biasa itu ya pengalaman yang luar biasa dari seorang maestro kita nah kalau dilihat ini Daeng ini sangat mencintai alat musik ini sangat mencintai budaya Sulawesi Selatan ini sampai kapan Daeng akan terus bermain gendang? iya kalau saya harapan saya kalau panjang umur karena saya ini umur 79 79 masih so fit ini ya pemirsa masih luar biasa mudah-mudahan dipenjangkan saya punya umur sama Allah sampai matilah berkeseni yang pertahankan budaya kita semua iya kalau ini pertanyaan saya pribadi apa sih mungkin tipsnya supaya bisa menjaga kesehatan sampai bisa umur 79 masih begini ya bisa kuat pukul gendang begini rahasianya rahasianya jangan urusi gatalnya orang jangan pusingi pekerjaannya orang yang pertama itu jangan apa bukan kau punya bidang masuki ya bidang bidang masih masih masuki jangan gatalnya orang di garuk kalau gatalnya orang banyak pusing apa-apa itu cepat itu mempendekan umur begitu intinya mengurusi urusan sendiri pemirsa jangan berpolitik kalau seniman kapan-kapan orang seniman masuk politik itu rusak kita punya budaya kita punya seni seni itu netral seni kepuasan seni tidak bisa menilai dengan uang berapapun terima kasih wah ini luar biasa pesan-pesan untuk para seniman dan juga pemerintah dan juga mungkin teman-teman yang memiliki jiwa seni yang bersen yang memiliki jiwa seni-seni yang selaras dengan budaya kita terima kasih dari sanggara alam serang sanggara alam serang terima kasih terima kasih terima kasih